Intro 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 Bertanam kakung cabut atau kakung darat nyatanya sangat menggiurkan. Selain jaminan kebutuhan pasar yang selalu ada, budaya kakung darat juga berlangsung sangat singkat. Kurang dari sebulan, sayuran daun ini sudah dapat dipanen dan menghasilkan uang bagi petani. Modal yang mesti dikeluarkan juga tidak terlalu besar dan dapat diusahakan di lahan sempit. Salah satu kakung darat yang paling banyak digunakan petani adalah mahar F1 cap panah merah. Kangkung hibrida produksi PT Iswesit Indonesia ini dipilih lantaran memiliki segudang keunggulan. Pertama, dari sisi kualitas panen, kangkung mahar F1 tergolong ciamik. Batangnya pun berbentuk seperti pipa. Ini yang menjadi ciri khas khusus dari kangkung mahar F1. Selain itu, batang dan daunnya renyah dan pastinya enak. Dengan kualitasnya tersebut, kangkung mahar F1 cocok digunakan untuk semua menu hidangan. Lalu, bila ditanam sesuai anjulan budidaya, kangkung darat mahar F1 dapat menghasilkan panen yang melimpah, yaitu sebanyak 30 ton per hektare. Mahari ini memiliki banyak kelebihan. Pertama, dari sisi produktivitas. Produktivitas dari kangkung mahar ini sangat tinggi. Dia punya anakan yang sangat banyak dalam satu rumpun. Varietas kangkung ini sangat direkomendasikan untuk ditanam petani pada daerah dataran rendah. Tanaman kangkung mahar F1 tampak vigor, tegak, dan tidak menjalar. Batangnya tumbuh seragam dengan warna hijau segar. Tinggi tanamannya mencapai 20-30 cm saat dipanen. Kangkung cabut ini berumur tanam standar, yaitu 25-30 hari setelah semai. Untuk mendapatkan benih mahar F1, petani bisa menjumpainya di toko-toko pertanian terdekat. Karena varietas kangkung darat ini sudah dilepas ke pasaran sejak tahun 2000. Terima kasih telah menonton!